Pemerintah terus mematangkan rencana evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Provinsi Hubei, Tiongkok. Menurut pelaksana tugas Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Tegufayi Zasyah, Kemenlu akan melakukan proses praevakuasi melalui tim KBRI Beijing yang sudah bergerak mendekati wilayah terdampak virus corona. Tim KBRI yang mendekati wilayah terdampak penyebaran virus akan menyiapkan kebutuhan di lapangan untuk memastikan proses evakuasi yang akan dilakukan dari Wuhan berjalan lancar. Sebelumnya Kemenlu sudah mengirimkan bantuan logistik dan juga 10.000 masker untuk para WNI di Hubei. Saat ini WHO sudah resmi mengumumkan status darurat dunia atas kasus virus corona yang terus menyebar ke luar Tiongkok. Kementerian Luar Negeri akan melakukan proses dari praevakuasi dengan adanya tim yang sudah bergerak dari KBRI Beijing mendekati wilayah terdampak. Tim ini akan mempersiapkan segala sesuatunya di lapangan untuk memastikan bahwa saat nanti penerbangan bisa masuk ke wilayah Wuhan. Dengan demikian semua telah terkumpul dan bisa dipulangkan ke Indonesia.